Intro Proses rekonstruksi saat ini sudah mulai berjalan Diawali dengan membersihkan puing-puing bangunan yang ada Namun verifikasi juga sudah mulai berjalan dengan pendataan rumah-rumah yang tergolong rusak akibat gempa PPBD mencatat sejauh ini sudah tercatat 76.000 rumah berat Dan ada 14.000 rumah yang sudah diverifikasi yang nantinya akan di-eskakan langsung Dan akan diberikan bantuan stimulan untuk rusak berat Hal ini ditegaskan oleh Medier Lianto, Direktur Tanggap Darurat Rumah-rumah ini akan dibangunkan rumah tanggap Ada dua opsi, rumah risah dan juga ada dari bantuan dari UGM Jadi menentukan rumah untrap, rumah transisi permanen Nah tinggal masyarakat kita berikan opsinya apa Kita akan memberikan contoh rumah rusak berat itu, rumah risah itu contohnya di mana Saat ini ada sejumlah bantuan yang ditawarkan oleh berbagai pihak yang salah satunya adalah UGM Yang akan membantu bangunan rumah untrap yaitu rumah transisi permanen Nantinya masyarakat akan diberikan opsi dan segaligus akan diberikan contoh Jadi masyarakat bebas memilih yang jelas rumah yang akan dibuat harus lebih baik dari rumah sebelumnya Ada pun waktu yang diberikan dalam membangun rumah transisi darurat direncanakan selama 6 bulan Yang setelahnya akan dilanjutkan dengan masa pemulihan Selain itu Muhammad Rum, kepala pelaksana BPBD juga menyampaikan Bahwa pemetaan daerah yang rusak sudah jelas Hanya saja karena ada tahap paralel verifikasi berjalan Hanya dapat beberapa rumah yang akan langsung diberikan bantuan Muhammad Rum juga menegaskan bahwa dalam diberikan bantuan ini Tidak menunggu semua tuntas Melainkan diberikan secara bertahap sesuai dengan jumlah yang sudah selesai diverifikasi Sementara yang belum mendapatkan tentu akan menyusul Jadi tidak ada masyarakat yang tidak mendapat bantuan Hanya perlu menunggu waktu saja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!